Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat Sobat Maya Santia? Semangat, iya Sobat Maya? Semangat, iya Jadi harus setiap hari itu harus selalu bersemangat Dan selalu posting, posting Positive thinking Baik sesuai janji Maya kemarin Jadi aku berjanji akan memberikan informasi lanjutan tentang ketiga konsisten Aku ingat ya Jadi aku ulang lagi Yang pertama itu konsisten kesehatan Yang kedua konsisten keuangan Dan yang ketiga konsisten jadwal Kemarin sudah aku bahas tentang konsisten kesehatan Nah itu kalau sudah dilaksanakan terus konsisten secara kesehatan Belajar dan belajar dan belajar Gak semua orang kan bisa langsung berubah ya Nanti jadinya kayak Batman, Superman gitu ya Tapi kalau kita mengurangi hal-hal yang tidak konsisten Nah itu menjadi jawabannya lebih sehat Oke Nah untuk yang kedua yang akan aku bahas di video kali ini adalah tentang konsisten keuangan Nah ini semua konsisten-konsisten ini berdasarkan aku punya pengalaman pribadi sendiri Jadi aku mengeser ke sobat Maya supaya ke depannya menjadi lebih baik Dan semuanya tertata rapi dan bermanfaat di usia-usia produktif Nah mungkin ada sobat Maya yang usianya milenial nih anak-anak gitu juga Itu tetap bermanfaat Jadi kuncinya kalau warga plus 6-2 itu biasanya gak konsisten dan jadwal ambur-adul Nah itu ya Oke langsung saja ke konsisten tentang keuangan Nah ini Ini rumit banget ya Jadi ini kita kan dapat gaji nih Sudah dapat gaji tiap bulan yang bekerja tetap mungkin Dan juga ada yang mendapatkan harian sebagai pengusaha mungkin ya Terus ada juga yang seorang mams dapat dari suami Nah itu kalau di setiap bulan kalau aku pengalaman pribadi Aku membuat amplop-amplop khusus Jadi di dalam amplop itu ada beberapa kebutuhan setiap bulan Nah kebutuhan setiap bulan misalnya belanja Kalau mams ya ibu-ibu ya Belanja terus kebutuhan belanja harian, belanja bulanan, membayar sekolah dan lain sebagainya Mungkin ada beberapa yang sudah sering melihat informasi seperti ini itu benar banget Jadi konsisten memasukkan sesuai kebutuhan Jadi kebutuhan setiap bulan apa Bayar sekolah, listrik, telpon, tagihan, segala macam dimasukkan ke situ Nah biasanya sesuai pengalaman aku Seorang mams itu yang kesusu-susu Kalau ada sesuatu itu eh ngambil dari uang listrik dulu Eh ngambil dari uang belanja dulu Jangan lupa untuk konsisten mengembalikan ya Jadi apabila ada yang dipinjem dari amplop-amplop tersebut Haruslah konsisten untuk mengembalikan Nah itu yang penting Satu, itu yang penting Itu kuncinya Harus mengembalikan ke bentuk semula Nah seperti itu Nah itu untuk konsisten memilah-milah di amplop-amplop tersebut Nah apabila ada sisa itu bisa menjadi tabungan mams semuanya Atau teman-teman Kalau untuk kaum milenial mungkin kebutuhan tiap bulan ya Untuk adik-adiknya mungkin kebutuhan misalnya biaya kuliah segala macam Biaya beli pulsa Itu mending dikonsistenkan dibagi-bagi di amplop-amplop khusus tersebut Ya itu salah satu cara Nah cara yang kedua untuk konsisten terhadap keuangan Itu harus merencanakan dalam satu tahun Satu tahun itu kebutuhannya apa saja Misalnya bayar STNK motor, mobil Bayar SIM Terus apalagi misalnya bayar uang semester Atau mungkin di setiap tahun yang besar itu bayar uang sekolah anak Nah itu Atau mungkin ada yang nikah keluarganya Bikin amplop lagi Amplop seperti tadi Hadiah misalnya ada empat keluarga Mama, papa, anak Anak lagi Nah ini biasanya kan ada hadiah kecil Dan saran dari Maya untuk hadiah yang bermanfaat Misalnya dia kebutuhannya apa Itu yang dibelikan Jadi bisa ditabung Jadi tadi kebutuhan tahunan ya ini ya Kebutuhan tahunan Itu tadi kan kebutuhan bulanan ya Ini kebutuhan tahunan Membikin amplop-amplop khusus untuk kebutuhan tahunan Nanti Maya buat kesimpulan ya Tadi kan kebutuhan bulanan Dan ini kebutuhan tahunan Nah Nih untuk kebutuhan tahunan misalnya Bayar STNK SIM Ada yang berulang tahun Ada yang nikahan yang sudah direncanakan Keluarga Biasanya kan besar itu Untuk Buh-buhnya Untuk amplopnya ngasihkan Untuk yang wedding Itu kan besar Nah itulah yang harus direncanakan Atau dibikinkan amplop khusus Atau setahun rekreasi kemana Bikin amplop khusus Nah itu bisa diambilkan dari sisa-sisa tabungan per bulan Atau dibajetkan Paham ya dari situ Nah ini konsisten Kecuali ada sesuatu yang mendadak Atau lain sebagainya Mungkin bisa diambil dari situ ya Karena ini kebutuhan primer Seperti itu ya Tapi juga tetap bisa jadi wajib dong Ini sesuai pengalaman aku Jangan lupa juga Setiap bulan itu harus ada Iuran kesehatan Itu penting banget Jadi kalau tiba-tiba dalam satu bulan itu sakit Itu bisa dibayarkan secara dari Iuran kesehatan tersebut Namun apabila sakitnya di rumah Itu pun biayanya banyak loh Walaupun beli Apa ini obat Istilahnya obat kumur Itu juga mahal Misalnya vitamin Atau obat batuk biasa Atau obat demam biasa Itu juga mahal Kalau misalnya Sobat saya tidak bekerja di kesehatan ya Jadi itu tetap beli Itu pun harus juga mahal Jadi harus dibajetkan khusus Dalam satu tahun itu Dana kesehatan juga Itu sih pengalaman-pengalaman aku dasar Jadi mungkin ada yang Pengen ditanyakan Atau pengen komen Ada yang ditambahkan atau sharing ya Nah itu monggo silahkan Jadi ini pengalaman ya Mungkin ada yang Salah tuh May Atau yang benar seperti ini Boleh banget Itu bebas Karena ini menurut pengalaman aku Kalau sudah sesuai amplop-amplopnya Dan sesuai kebutuhan tiap tahun Dan tiap bulan semua terpenuhi Insya Allah kita bisa Konsisten dalam keuangan Jadi kalau sudah waktunya bayar ini Nyaman Sudah waktunya Membelanjakan ini Nyaman Kalau ada kebutuhan mendadak Nah itu mungkin masih Harus bisa ditelusuri lagi Baik dari semua Saran untuk konsisten Tentang keuangan Sesuai pengalaman pribadi aku Boleh ada yang dipakai Ataupun tidak Nah untuk kesimpulannya nih Oke Jadi dalam konsisten keuangan itu Ada dua yang paling penting Bagaimana kita konsisten Terhadap kebutuhan bulanan Dan konsisten terhadap Kebutuhan tahunan Dua-duanya silahkan Selalu dimasukkan ke dalam Amplop-amplop khusus Yang safety tentunya Yang kamu sendiri Sobat maya sendiri Tahu meletakkannya di mana Yang aman Jangan sampai sudah direncanakan Terus hilang Beresiko banget ya Jadi tetap harus berdoa kepada Tuhan Ada satu lagi tambahan Buat sobat maya Ini penting banget Jangan lupa bikin Satu amplop khusus Setiap hari Boleh setiap bulan Boleh setiap tahun Terserah Itu adalah khusus untuk Kasih ya Kasih atau sedekah Kalau di muslim mungkin sedekah ya Atau bisa ditulis love Nah setiap hari minimal Berikan Uang sedikit aja 100 rupiah lah minimal Atau 2 ribu Terserah Untuk orang lain Pengamen misalnya Atau menyisihkan Untuk Misalnya kembalian Gak usah diambil bank Misalnya naik angkot Gak usah diambil bank Udah kembaliannya buat abang Atau beli bensin Kembaliannya buat abang deh Boleh Atau misalnya Ada orang minta-minta di jalan Dikasih Usahakan setiap hari Karena apa Memberi itu akan membuatmu Lebih bahagia Boleh Ada yang setuju Boleh komen di bawah ini ya Jadi aku lagi Kesimpulannya ada 3 Konsisten keuangan Ada 3 Konsisten Keuangan bulanan Memasukkan ke dalam amplop Konsisten kebutuhan tahunan Memasukkan ke dalam amplop Dan yang terakhir Konsisten untuk bersedekah Atau memberi Jangan sampai lupa ya Disesuaikan dengan keuangan kamu Dan keikhlasan kamu Insya Allah Kamu bakalan sehat Selalu semangat Dan lebih bahagia lagi Jadi ada disitu Sebuah rahasia manusia Memanusiakan manusia Itu adalah kebahagiaan Saat memberi Itu perlu dicatat banget Baik Sobat Maya Thank you banget Sudah mau nonton video aku Sudah mendukung Sampai disini Terima kasih Dan semoga tetap semangat Terhibur Dan kritik dan saran Silahkan Karena kalau dikritik Diberikan saran Itu artinya kita mendapatkan Hadiah untuk ke depannya Lebih baik lagi Jangan lupa like Share and comment Sebanyak mungkin Commentnya banyak Juga gak masalah Akan Maya jawab Satu persatu Dan jangan lupa Follow IG aku Di Maya Roy Fun Pool Dan boleh follow juga Boleh juga Comment disitu Oke thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye